selamat menikmati pada kali ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga pembelajaran kali ini membawa kemanfaatan keberkahan serta kalian semua diberikan kemudahan kemudahan dalam tolak pun ilmi dan diberikan ilmu yang manfaat barakah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus kita berdoa semoga kedua orang tua kita guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah diberikan keberkahan umur keberkahan tersebut oleh Allah sehingga kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat ila hadratin nabi al-mustaka rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baytin kiram wa ila hadratin shaykh abdulqadir al-jailani wa ila hadratin shaykh kaihaji hashim as'ari wa ila muhassasatin terbiatin islamiyah kebansari wa ila asatidina wa talamidina wa walitina lahumul fatihah ma'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka n'abudu wa iyaka nastain ihdina shirata al-mustakaim shirata al-lazina alhamta alayhim ghayri al-mustakaim alayhim ghayri al-mustakaim alayhim wala al-dhamdil rabbi yaghfir ni wa li waliday wa li amin bismillahirrahmanirrahim radiydu billahi rabbah wa bil-islam dina wa bi muhammad nabiyya wa rsula rabbi zidani ilma wa rsula ni fahma amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim allahumma sani salatan kamele to wa sanim salaman taman al-sayidina muhammad al-sayidina l-ayhim dan halu bihi uqadu wa tanfariju bihi l-curadu wa buqada bihi al-hawayju wa tunal bihi raghaijum wa khusnul khawatimi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Surat Al-Insiro ini tergolong Surat Magiyah Yaitu surat yang Diturunkan di kota Mekah Isinya tentang Keimanan kepada Allah SWT Ayatnya pendek-pendek Serta Turun ayat ini Atau surat ini sebelum Nabi Hijrah ke Madinah Itu adalah diantara Ciri-ciri surat Magiyah Adapun surat Al-Insiro Itu terdiri dari Delapan ayat Surat ini Diturunkan oleh Allah SWT Di saat Orang Muslim mendapatkan Ejekan dari orang-orang Kaum kafir kuresh Karena pada saat itu Orang-orang Muslim Masih dalam Keadaan Miskin Atau Hidupnya Masih Kekurangan Selanjutnya Secara umum Surat Al-Insiro ini Menerangkan Satu Allah melanyapkan Dosa-dosa Atau Allah mengampuni Dosa-dosa Yang pernah dibuat oleh Nabi Muhammad Sebelum Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Yang akhirnya Nabi Muhammad Mendapat Al-Maksum Al-Maksum Yaitu orang yang Diterpelihara Dari Atau terjaga Dari Kesalahan-kesalahan Yang kedua Bahwa Setiap Kesulitan Atau Kesusahan Pasti Akan Diikuti oleh Kemudahan-kemudahan Anakku Yang soleh Dan soleh Mari kita Membaca Surat Al-Insiro Bersama-sama A'udhu Billahi Minash Shaiqan Irrajim Bismillah Irrahman Irrahim Alam Nashrach Laka Sadrak Wawabana Anka Wizrak Al-Ladhi Ankab Zahrak Warafajna Laka Zikrak Itu adalah Lafal Atau bunyi Surat Al-Insiro Kemudian Kita lanjutkan Tentang Arti Perkata Atau Mufrodat Disitu Ada Fa'inna Ada Karena Sesungguhnya Yusron Inna Sesungguhnya Fa'idah Ini semua Arti Perkata Atau Arti Mufrodat Nanti Bisa kalian Lihat Di dalam Buku kalian Masing-masing Dan dipelajari Serta Dipahami Dan Dihafalkan Anak-anakku Selanjutnya Mari kita Bersama-sama Melihat Terjemah Surat Al-Insiro Bukankah Bukankah kami Telah Melapangkan Dadamu Wahai Nabi Muhammad Yang mana Ini berkaitan Dengan Surat Ad-Duha Yang minggu kemarin Kita bahas Yang kedua Dan kami pun Telah menurunkan Bebanmu Darimu Yang mana Di dalam Surat Ad-Duha Kemarin Ketika Nabi Dalam Keadaan Meskin Maka Diberi Kecukupan Ketika Nabi Dalam Keadaan Bingung Allah Memberikan Fahadah Memberikan Petunjukan Seterusnya Ini adalah Menurunkan Beban Dari Nabi Muhammad Yang ketiga Yang memberatkan Punggungmu Pada waktu itu Wahai Nabi Muhammad Dan kami Tinggikan Sebutan Namamu Bagimu Yang disebut Disini Adalah Yaitu Surat Ad-Duha Ayat Kelima Yang mana Nabi Muhammad S.A.W. Akan Diberikan Salah satu Kenikmatan Yaitu Berupa Syafaat Yang nantinya Akan Diberikan Syafaat Tersebut Kepada Umat-umat Beliau Selanjutnya Ayat Kelima Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu ada Kemudahan-kemudahan Di Ulangi Dua kali Oleh Allah S.W.T Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan Maka apabila Engkau telah Selesai Dari Suatu Urusan Suatu Masalah Suatu Pekerjaan Tetaplah Bekerja Keras Untuk Urusan Urusan Yang Lain Dalam Arti Ketika Tugas-tugas Kalian Selesai Yang Satu Janganlah Berpuas Diri Tetap Belajar Dengan Sungguh-sungguh Belajar Dengan Baik Tetaplah Bekerja Keras Untuk Menyambut Urusan-urusan Atau Tugas-tugas Yang Lain Wa'ila Rabbika Faruk Dan Hanya Kepada Tuhan Mula Engkau Berharap Kita Anak-anakku Yang Suleh Dan Suleha Kita Berharap Kita Berdoa Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Surat Al-Fatihah Diterangkan Iyaka Na'bundu Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepada Engkau Ya Allah Kami Menyembah Kami Beribadah Dan Hanya Kepada Engkau Ya Allah Kami Mohon Berkolongan Anak-anakku Yang Suleh Dan Suleha Kita Fahami Yaitu Memahami Kandungan Surat Al-Imsiro Ayat Yang Pertama Dulu Menjelaskan Tentang Ketetapan Allah Bahwa Telah Melapangkan Dada Dan Beban Nabi Muhammad Dengan Sifat-sifat Kenabianya Ada Siddiq Fatona Itu adalah Sifat-sifat Dari Kenabian Yang Kedua Yang Kedua Allah Telah Menenyapkan Segala Dosa Dari Nabi Muhammad S.A.W. Dosa Yang Mana Yaitu Dosa-dosa Yang Dilakukan Nabi Sebelum Diangkat Menjadi Nabi Dan Rasul Yaitu Dengan Sifat Maksum Artinya Nabi Muhammad Terpelihara Dari Kesalahan Dan Dosa Dengan Demikian Allah Telah Menjaga Kesucian Dari Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga Nabi Sering Nama Muhammad Dikandeng Dengan Nama Allah S.A.W. Selanjutnya Masih tentang Memahami Surat Isi kandungan Surat Al-Insira Ayat ketiga Adalah Allah Telah Menghilangkan Beban Yang Ada Di Bunggung Rasulullah Yaitu Kesusahan Dan Kesulitan Yang Diderita Selama Menjelangkan Tugas Kerasulan Telah Dilenyapkan Oleh Allah S.A.W. Dan Diganti Dengan Kenikmatan Kenikmatan Yang Luar Biasa Oleh Allah S.A.W. Dengan Kenikmatan Kenikmatan Itu Pula Akan Meninggikan Dan Mensucikan Rasulullah S.A.W. Ayat Keempat Ini Menjelaskan Anakku Yang Suleh Dan Suliha Allah Akan Meninggikan Nama Nabi Muhammad Bersama Dengan Asma Allah S.A.W. Seperti Nama Nabi Muhammad Disebut Bersama Asma Allah Di Dalam Lafal Adhan Lafal Ikumah Tashahud Khutbah Dan Masih Banyak Tempat Tempat Lain Yang Mana Allah Menggandeng Atau Meninggikan Nabi Nama Nabi Muhammad Bersama Asma Allah S.A.W. Ayat Yang Kelima Dan Keenam Adalah Fainna Ma'al Usri Usra Inna Ma'al Usri Usra Yang Mana Ayat Lima Dan Enam Ini Allah Menjelaskan Bahwa Setiap Kesulitan Atau Kesusahan Itu Diikuti Oleh Kemudian Kemudahan Kemudahan Dari Allah S.W.T. Anak Aku Yang Suleh Dan Suliha Pada Ayat Kelima Dan Keenam Ini Fainna Ma'al Usri Usra Inna Ma'al Usri Usra Disini Allah Menjelaskan Bahwa Setiap Kesulitan Atau Kesusahan Itu Diikuti Oleh Kemudahan Kemudahan Pada Akhirnya Nabi Disini Kalian Bisa Mengambil Sebuah Pelajaran Bahwa Dalam Masa Masa Seperti Ini Masa Masa Sekarang Ini Kalian Dalam Masa 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 Penuh Dengan Kesabaran Untuk Menyelesaikan Tugas Tugas Atau Menyelesaikan Ulangan Tugas Dari Bapak Ibu Buru Dengan Kesulitan Kesulitan Itu Ketika Kalian Lakukan Kalian Kerjakan Dengan Ikhlas Dengan Baik Insyaallah Derajat Kalian Akan Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Dari Derajat Dunia Lebih Lebih Nanti Derajat Di Yaumil Kia Maka Dari itu Pesan Pak Bahar Pada Masa Masa Talabul Ilmi Ini Kalian Yang Rajin Dalam Ibadahnya Rajin Dalam Belajarnya Taat Kepada Kedua Orang Tua Insyaallah Itu Akan Membuka Kemudahan Kemudahan Kemanfaatan Kemanfaatan Ilmu Ketika Kalian Menjadi Talabul Ilmi Selanjutnya Ayat Yang Ketujuh Allah Menerangkan Fa'idha Farul Tafang Sobe Yang Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerangkan Bahwa Setiap Selesai Solat Supaya Berdoa Ya Di Solatnya Sudah Kelas Enam Mohon Dilakukan Dengan Istiqomah Dengan Tertib Setelah Setelah Solat Berdoa Berdoa Untuk Kalian Sendiri Lebih Berdoa Dan Mendoakan Kedua Orang Tua Dengan Sungguh Sungguh Dan Hanya Mengharapkan Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Dengan Kalian Bisa Ibadahnya Dengan Tertib Istiqomah Kemudian Belajarnya Dengan Rajin Sabar Ikhlas Insyaallah Kalian Akan Dijadikan Putra Putri Anak Anak Yang Solih Dan Solihah Manfaat Barokah Dunia Yang Yang Kedelapan Adalah Wa'ila Rabbi Kafar Ghob Disini Allah Menganjurkan Kepada Hamba Hambanya Kepada Kita Semua Dalam Berdoa Agar Merendahkan Diri Dengan Suara Yang Lemah Lembut Penuh Dengan Pengharapan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kelas 6B Dan Kelas 6C Yang Pada Saat Ini Masih Masa-masa Tolakul Anakku Yang Soleh Dan Solehah Demikian Yang Bisa Kita Belajari Pada Pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Jaga Kesehatan Istiqomah Solat Istiqomah Ibadah Taat Kepada Kedua Orang Tua Dan Semoga Menjadi Tambahan Ilmu Yang Manfaat Barokah Buat Kalian Dan Kita Akhiri Dengan Membaca Surat Al-Asr Semoga Apa Yang Kita Lakukan Pembelajaran Pada Kali Ini Selalu Menjadi Tambahan Ilmu Yang Manfaat Barokah Oleh Allah S.W.T Serta Allah Ridha Kepada Kita Semua Solat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh